Mantan narapidana yang masuk dalam daftar calon sementara atau DCS legislatif sekalimatan barat berjumlah 900 lebih. Sesuai ketentuan undang-undang, mantan narapidana layak diberikan ruang sebagai wakil rakyat dan masuk dalam daftar calon sementara. Sesuai ketentuan mantan narapidana diberikan ruang maju sebagai calon wakil rakyat setelah memenuhi syarat. Baik napi diberi syarat harus lebih dari masa tunggu 5 tahun maupun mereka yang tidak harus menunggu 5 tahun. Ketua KPU Kalimantan Barat MS Budi mengatakan ketentuan itu diberikan karena yang bersangkutan ancaman pidananya tidak di atas 5 tahun. Adanya ruang mantan narapidana sebagai calon wakil rakyat dan masuk dalam daftar calon sementara, DCS, wujud memberikan keadilan dan memfasilitasi kepada berbagai pihak karena mereka juga bagian dari negeri yang akan mengurusi negeri ini. Dalam konteks Kalimantan Barat, tentu untuk membangun Kalimantan Barat. Tercatat 900-an lebih DCS mantan narapidana se-Kalimantan Barat. Hadir sebagai calon wakil rakyat dan masuk dalam daftar calon sementara yang di Kalbar ada di provinsi ada 937 dalam daftar DCS. Kalau sekalbar itu lebih kurang ada 7 ribuan dan mereka nanti yang diberi ruang termasuk diantaranya mantan narapidana yang dalam syarat harus lebih dari masa tunggu 5 tahun. Ketua KPU Kalbar MS Budi menambahkan, pada prinsipnya sepanjang terpidana itu tidak dalam konteks diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih, maka mereka tidak diberikan ruang tunggu 5 tahun untuk dapat dicalonkan. Artinya paska menjalani hukuman, mereka layak untuk hadir sebagai calon wakil rakyat dan masuk dalam daftar calon sementara. Tim Liputan TVRI melaporkan.